Tad kala perang badar tiba, sahabat yang mulia yang bernama Husaima bin Harits mengadakan undian bersama putranya yang bernama Sa'at. Untuk menentukan siapakah di antara keduanya yang akan keluar untuk jihad dan siapa yang tetap tinggal di rumah untuk menjaga para wanita. Ternyata undian diraih oleh putranya Sa'at, maka ayahnya berkata kepadanya. Wahai anakku relakanlah hari ini agar ayah yang keluar untuk berjihad, biarkanlah engkau yang mengurusi para wanita. Sa'at berkata, demi Allah wahai ayahku seandainya saja bukan karena masalah surga, niscaya akan aku berikan padamu, kesempatan ini. Tetapi ini adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya tidak akan memberikan bagianku kepada seorang pun. Akhirnya Sa'at keluar untuk perang badar dan gugur di dalamnya, sedangkan ayahnya pun selalu berharap setelah itu. Sehingga beliau pun juga gugur dalam perang Uhud, semoga Allah meridoi mereka semua. Mutiara Kisah 1. Mengenal lebih dekat sahabat yang mulia Sa'at bersama ayahandanya yang bernama Husaimah bin Harits. 2. Keutamaan Sa'at dan ayahnya Husaimah. 3. Keutamaan mati syahid. 4. Tidak ada balasan bagi orang yang mati syahid kecuali surga. 5. Para sahabat mereka adalah orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. 6. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. 7. Hendaknya antara orang tua dan anak berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. 7. Hendaknya antara orang tua dan anak berlomba untuk melakukan kebaikan. Terima kasih.